Kin, Aska mana? Kinar cuma lagi nangis aja posisinya waktu itu Gak taunya, Aska jatuh ke dalam jurang, tergelincir, jatuh Satu sosok undilanak yang keadaan tubuhnya berbalik, terbalik Jadi kakinya ada di atas, kepalanya di bawah Sampai berjarak beberapa meter, Kinar berhenti Dan bilang sama Aska, Aska lihat apa yang dipegang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman balik lagi di Lentera Malam Bareng gue Adit, sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri Gue selalu datangin narasumber yang akan menceritakan hal-hal mistis nih Jadi buat teman-teman, tonton video ini sampai habis Karena cerita kali ini gue jamin bagus banget Karena cerita kali ini dibacain sama seorang penulis Yang sekarang lagi punya misi untuk meningkatkan minat baca Untuk orang-orang Indonesia Kita kenalan dulu sama narasumbernya Bang Lukas Ya bang Sehat bang? Alhamdulillah Jauh-jauh dari Bekasi ke Tanjung Priok Hujanan lagi Ini udah mulai hujan lagi nih bang Lu pulang kayaknya hujan lagi nih Oh jangan Bang, boleh kasih sedikit kisih-kisih gak? Cerita yang mau lu bawain malam ini Itu ceritanya kisih-kisih sedikit aja tentang cerita ini Jadi cerita ini Empat orang pendaki Yang diteror di puncak gunung di daerah Jawa Barat Akibat ulah mereka sendiri Dan hampir merenggut salah satu nyawa dari keempat pendaki Dan si Bang Lukas pas off-camp sempat cerita juga ke gue Kalau mereka juga tersesat dari pendakian itu ya Dan hampir merenggut nyawa salah satu dari pendaki itu ya Pokoknya biar teman-teman tahu ceritanya Silahkan tonton video ini sampai habis Dan gue minta teman-teman buat fokus saat mendengarkan cerita ini Karena disini Bang Lukas akan menceritakan dari sudut pandang keempat tokoh itu ya Jadi bakal ada sudut pandang dari A, B, C, D Teman-teman gue minta untuk fokus kalau bisa pakai headset Biar lebih bisa menikmati cerita ini dan meresapi cerita ini Yaudah sebelum masuk ke ceritanya Gue mau ngingetin dulu nih Kalau Bang Lukas juga punya Facebook Dan Bang Lukas ini banyak banget tulisan di Facebooknya dia Karena emang misinya Bang Lukas ini Untuk meningkatkan minat baca dari orang-orang ya Iya benar Dan gak cuman soal gunung aja ya yang tertulis ya Bang ya Cita-citaan ada gak Bang? Ada sih Ada ya? Cuman gak banyak Gak banyak Udah pokoknya nanti abis dari sini Kalian mampir ke Facebooknya Bang Lukas Namanya Bang Lukas Priatno Nanti linknya gue taruh di deskripsi Dan gue juga udah ngedokterin Bang Lukas Untuk aktif di Youtube nih Karena banyak banget juga nih Di Youtube orang-orang yang suka ngedengerin cerita-cerita Jadi biar kalian gak dengerin cerita Kalian baca juga bisa mampir ke Facebooknya Bang Lukas Karena cerita yang bakal dibawain kali ini juga ada di Facebook lu ya Bang ya? Udah pernah ditulis sama Bang Lukas di Facebooknya Jadi nanti abis dari sini mampir-mampir aja Biar dapet cerita lebih detailnya di tulisannya Bang Lukas Karena mungkin kalau Bang Lukas nyeritain masih ada yang kesekip Atau ada yang kelupaan dikit lah ya Iya Kalau ditulisannya udah paling pol banget lah Yaudah karena udah kelamaan openingnya Dan kalian pasti marah-marah di kolom komentar Langsung aja Sebelum kalian denger ceritanya Kalian tonton dulu intronya Jadi cerita ini Ini cerita kisah nyata di tahun 1996 tanggal 13 Februari Cerita ini dilakukan pendakian oleh 4 sekawan Yang pertama bernama Aska, Kinar, Nabil, Sama Fala Mereka ngedaki ke gunung di daerah Jawa Barat Mereka berangkat siang hari menggunakan kendaraan roda 4 Di perjalanan mereka udah ngerasain hal-hal yang aneh Mobil yang dikendarai Fala nabrak sesuatu Akhirnya Fala sama Aska ngecek nih keluar Habis ngecek Ternyata mobil tersebut gak nabrak apa-apaan Tapi Aska ngeliat nih di belakang Fala ada sosok laki-laki Laki-laki tua sih lebih tepatnya Tapi diperhatiin lagi Laki-laki itu hilang Gak tau hilang kemana Dari situ gak digudus sama Aska Akhirnya mereka lanjutin perjalanan Mereka akhirnya sampai juga di pos penjagaan Dan di pos penjagaan Ternyata mereka dapet larangan Gak boleh muncak pada malam hari Tapi mungkin karena jiwa muda Agak sedikit bandel Jadi mereka punya inisiatif Udahlah gak usah digubris penang larangan itu Kalau pos udah sepi Kita muncak diem-diem Kita muncak diem-diem Akhirnya malam tiba nih Mereka berempat lanjutin perjalanan nih Sampai di gerbang pendakian Dan di gerbang pendakian itu Ternyata si Kinar datang bulan Dan dianterin sama Nabil buat ganti pembalut Sampai disana Setelah Kinar melewati Aska Aska ngerasain nih Ada bau busuk Wow buat Bau banget itu Terus di telinga Aska Ngedenger suara seseorang yang Kayak orang berbisik Kira-kira kayak gini suaranya Berhati-hatilah Aska yang dengan penasaran Akhirnya noleh ke belakang Ternyata Yang dilihat Aska itu adalah Sosok laki-laki yang tadi dilihat di mobil Yang tiba-tiba menghilang Dari situ Gak digubris sama Aska Dan gak bilang-bilang juga ke ketiga kawannya Akhirnya mereka berempat Lanjutin lagi perjalanan Singkat cerita Sampailah mereka di Puncak Gunung Sampai disana Bingung nih Di puncak itu Gak ada Tenda satupun Yang ada disana Cuman ada tenda mereka aja Dan mereka dirin tenda Cuman satu tenda Jadi kapasitas empat orang Sampai di atas puncak Mereka keluarin kompor Bikin kopi Sama masakan Setelah itu Perut kenyang Pada masuk nih Kedalam tenda Tiba-tiba Kinar Minta buat Nencing Dan Diantarin sama Aska Dan disini Aska Diteror Sama penampakan Kinar Sebanyak dua kali Si Aska nganterin Kinar nih Dan setelah Kinar Selesai ngencing Baliklah mereka berdua Ke tenda Balik berdua ke tenda Dan di perjalanan Kinar bilang Aska Berhenti dulu deh Kenapa Kian Gue lupa Pembalu tadi gak gue ambil Akhirnya Mereka berdua Balik lagi ke tempat Si Kinar tadi kencing nih Sampai disitu Lagi nyari-nyari Akhirnya Kinar ngajak balik Lagi ke tenda Ayo Balik lagi Akhirnya mereka dua jalan lagi nih Arah ke tenda Sampai di pertengahan jalan Aska negor Kin Dulu ambilkan pembalutnya Tapi gak ada jawaban Pas ditengok Ternyata Kinar gak ada di belakang Panik dong Aska Akhirnya Si Aska mutusin Buat balik lagi Ketempat Ketempat semula Sampai Sampai nyari-nyari Dan Masih menggunakan center Ternyata ada nih Kinar lagi jongkok Kayak orang lagi Kencing gitu Kayak orang lagi kencing Terus Kinar ngomong Weh center matiin Lu ngintip Kasar lu tak cabul Yaudah akhirnya Aska Balik badan nih Karena gak mau dibilang Ngintip dia lagi kencing kan Si Aska Ngerasain Kok Kinar lama banget gitu kan Pas balik badan Ternyata Kinar gak ada di tempat Bingung lah dia Ini Kinar kemana gitu kan Akhirnya Aska mutusin Buat balik ke tenda Balik ke tenda Niatnya mau ngabarin Si Falah sama Nabil Kalau si Kinar itu gak ada Lagi posisi ngencing Ilang gitu kan Sampai di tenda Ternyata Kinar udah Di dalam tenda Dan langsung bilang Lo parah ya Gue lah yang ngencing Lo tinggal Si Aska cuman diem Padahal Kinar gak ada Sama sekali disana Tapi menurut Kalau versinya si Kinar nih Cerita sama gue Si Aska itu diliat Lagi ngobrol sendiri Tiba-tiba jalan Yaudah dari situ Udah gak debat lagi Mereka berempat Mutusin buat tidur Lagi pulas-pulasnya Aska denger suara Sleting dibuka Ternyata Kinar Dia tegur lah sama Aska Kinar lu mau kemana Gue mau ngencing Antriin gue yuk Lah Lu bukan tadi Barusan ngencing Lu mau ngencerin gue Atau enggak Kalau enggak gue sendiri nih Tadi gitu Nah yaudah Akhirnya Diantriin lah Si Kinar sama Aska Dan lagi-lagi Di tempat semula Udah gitu Udah selesai ngencing Kinar ngajakin balik ke tenda Aska udah mulai Dia merasanya Kalau ini Di Javu Si Aska udah bilang Sebentar lagi Pasti Kinar ngomong Pembalutnya ketinggalan Dan bener Sampai di pertengahan Si Kinar ngomong Kah berhenti dulu Pembalut gue ketinggalan Nah bener terjadi kayak gitu Akhirnya Si Aska sama Kinar Baik lagi ke Tempat si Kinar buang pembalut Sampai disana Cuaca udah Berubah total Yang tadinya cerah Sekarang jadi Angin kenceng Hujan Sama petir Yang menyambar Yang di puncak gunung Lo bisa ngebayangin Gimana Seremnya di atas puncak Gitu kan Kalau lagi ada Posisi kayak gitu Waktu Kinar mau ngambil Pembalut Ternyata Berjarak dari mereka tuh Ada Sosok laki-laki tua Yang berdiri Persis di Jurang Persis berdiri di Jurang Karena anginnya kenceng Mereka berdua kan Pegangan batu nih Pegangan batu Karena memang Ngeri Takut terjadi apa-apa Dan si Aska teriak Pak Jangan situ Bahaya Tapi Laki-laki tua ini Cuman diem aja nih Malah Yang bikin kagetnya lagi Itu Bapak tua itu Malah ketawa Ketawanya ini Kenceng banget Kalau menurut Aska cerita sama gue Gitu loh Nah Karena Ngeliat kejadian kayak gitu Dari pas Si laki-laki tua itu Tertawa Tiba-tiba Anginnya berhenti Tapi hujan masih Masih-masih turun Dengan deras Si Kinar lari nih Si Aska gak tau Maksudnya si Kinar lari itu Mau apa Akhirnya Ngeliat si Kinar lari Aska ngejar Ikut Sampai berjarak beberapa meter Kinar berhenti Dan bilang sama Sama Aska Aska Liat Apa yang dipegang Ternyata Kosok laki-laki tua itu Memegang pembalut Kinar Yang masih ada bercak darah Sambil menunjuk tangannya Dari situ Bapak itu tertawa lagi Laki-laki tua itu Tertawa keras banget Tertawa kenceng banget Saking paniknya mereka berdua Kinar akhirnya lari nih Lari tanpa arah Ngeliat Kinar lari Aska mutusin ngejar Dan gak pedulin penampakan Yang dilihat itu Yang laki-laki tua itu Kejar lari Sampai jauh Aska Sempat melirik ke belakang Laki-laki tua itu Masih menunjuk ke arah Kinar Dan sambil tertawa Sambil bilang Larilah Larilah Kejadiannya udah makin panik Akhirnya Mereka berdua Gak tau lah Entah lari kemana gitu kan Sampailah di sebuah Kayak bongkahan gitu Bongkahan batu Nah mereka berdua berhenti nih Karena udah kelelahan Kinar ngomong Aska tadi itu apa Wah Gue gak tau Kata Aska gitu kan Terus gimana nih Kita harus balik ke tenda Anak-anak pasti khawatir Kita terlalu lama Kata Aska kayak gitu Yaudah Akhirnya mereka Mutusin buat Balik lagi ke tenda Kan si di tenda itu Tinggal Falah Sama Nabil Menurut Versi Falah Sama Nabil Mereka berdua Melakukan Dia cuman Cuman aja Gak sampe ngelakuin Hal-hal yang Kayak-kayak gitu lah Tapi itu menurut Versi ceritanya Falah Cuman cuman-cuman aja Dari situ tiba-tiba Petir nyambar Petir nyambar Hujan gede Angin dan segala macem Sampai Gara-gara kejabatan Pasak kecabut nih Dari tempat Cuk-cuk-cuk Akhirnya Kejadian itu Falah bilang Bil Pakai sepatu Pakai jakit Buat apaan Udah pake aja Gue bilang pake-pake Kata Falah Angin-makin kenceng Akhirnya mereka berdua putusin Buat keluar Keluar dari tenda Keluar dari tenda Dari situ Mereka pegangan batu nih Karena anginnya kenceng banget Berapa menit kemudian Tendanya dikabur Bung Ketiup angin Hilang Bersama Caril Sama barang-barang Yang ada di tenda Pokoknya Hilang semua Gak ada Hilang Lenyap Mereka bingung nih Apa Gara-gara Kita ngelakuin Hal yang tadi Menurut versi Falah Cerita sama gue Terus Nabil nanya Kita gimana nih Kita harus cari Aska Sama Kinar Dan lagi-lagi Angin tiba-tiba Hening Cuman ada Hujan yang masih deras Sama petir yang masih menyambar-nyambar Akhirnya mereka jalan Di perjalanan Si Nabil Nemuin Ikat kepalanya Si Aska Nemuin ikat kepalanya Aska Akhirnya Ikat kepala diambil Si Falah mikir Wah berarti Mereka dekat-dekat sini nih Gak lama dari situ Si Nabil Nunjuk ke Ke arah jurang Fal Lihat ke Depan deh Itu apa Dan Si Falah ngeliat Itu si Si Aska Sama Kinar Karena Jaketnya Jaketnya si Aska Yang dikenalin sama Si Falah gitu loh Si Falah Akhirnya nyamperin kan Nyamperin Tiba-tiba Falah gak ngeliat Aska Si Aska hilang Aska hilang nih Tiba-tiba Di samping jurang Akhirnya yudah Si Falah turun nih Sama Nabil berdua Nyamperin si Kinar Kinar lagi ngadep ke arah jurang Kin Aska mana Kinar cuman lagi nangis aja Posisinya waktu itu Gak taunya Aska Jatuh ke dalam jurang Tergelincir Jatuh Dilihat karena jurangnya Curam Tapi Mereka mutusin Buat nyari Aska Sedikit memutar lembah Jadinya Dia memutar lembah Kalau menurut versi Si Falah Jurangnya gak terlalu dalam Cuman karena curam Jadi mereka harus berputar Gitu loh Jadi mereka harus mutar Yaudah Akhirnya Mereka turun ke bawah nih Mereka turun ke bawah Versi si Aska Posisi jatuh Ke Dalam jurang Dia ceritanya gini sama gue Yang dirasain cuman gelap Badannya sakit Akhirnya coba Melaikin mata Dia udah gak pake jaket Tangannya Darah semuanya Udah hancur-hancur semuanya Gitu Kakinya Sebelah kanan Sebelah kanan Agak-agak Agak pincang Mungkin kena Kena batang-batang pohon Gitu kan Aska Mutusin Buat Cari jalur Menuju puncak Karena Di atas Dia pikir kan Masih ada ketiga kawannya Yaudah Akhirnya Si Aska Ngikutin nih Jalan Ikutin jalan Posisi di Di dalam lembah itu Mistiknya Kalau menurut si Aska Mistiknya Kental Mistiknya Ada suara-suara bisikan Yang Yang Aska gak ngerti Dalam bahasa Sunda sih Cuman ada bisikan Bisikan-bisikan gitu Cuman dalam-dalam bahasa Sunda Yaudah Gak digubris Si Aska tetap jalan Ngedaki nih Sampailah Di Apa sih Nyebutnya kayak tekokan gitu lah Jalur mau menuju Dari tanjakan Terus menuju landai gitu kan Di ujung sana Dia ngeliat Ada Sosok laki-laki nih Sosok laki-laki Si Aska berharapnya Ini Sosok manusia Bukan Makhluk halus lagi Karena Kejadian Kejadian di atas tuh Udah Bikin dia Gemeteran Ya kan Udah Akhirnya Udah berjarak 2 meter Ternyata bener Ini adalah pendaki Tapi dia sendiri Dia sendiri Pake jaket Landa panjang sepatu Sama bawa tas keril Dari situ Mereka berdua ngobrol 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 Dan Aska cerita Kalau dia jatuh Kedalam jurang Nah si Orang ini Nyebut si Namanya Namanya Arya Namanya Arya Si pemuda ini Umurnya sekitaran Kalau menurut Aska Cerita Dia sekitar Umur-umur 40 tahun lebih lah Tahun lebih Kok bisa sih Lo Sampai jatuh ke Dalam jurang Akhirnya Aska cerita nih Kejadian tadi Di atas Gara-gara si Kinar Buang pembalut Dan pendaki ini Marah Gunung lo kotorin Jadi Ya lo kena sialnya Terus Bang Arya nanya Setelah ini Apa yang mau lo lakuin Aska dengan tegas ngomong Gue Mau ngambil pembalut itu Yaudah Gue temenin Kata Bang Arya Akhirnya mereka dua Berdua Jalan lah Menuju Menuju puncak Ngambil pembalut Versi Falah Kinar sama Nabil Turun ke lembah jurang Ini gokil Ceritanya Si Kinar ngalamin Kayak halusinasi gitu deh Halusinasi Jadi Dia ngeliat Banyak penampakan Di kiri kanan Waktu perjalanan turun Kayak sosok untilanak Cuman Yang bikin dia ngeri ini Satu sosok untilanak Yang Keadaan tubuhnya Berbalik Terbalik Jadi kakinya ada di atas Kepalanya di bawah Jangan bikin ngeri itu Rambutnya Sampai ke tanah Gue merinding Gue ngebayangin Itu Posisi itu Serem banget Sambil ketawa Itu yang ketawa itu Yang bermunculan di kiri kanan itu Semua ketawa Ketawanya kayak gimana Pokoknya ketawanya kayak gitu Nah itu Membuat Kinar Lari Ninggalin Fala Sama Nabil Dari situ Lari ke bawah Turun Jatuh Kinar Pas dilihat Ternyata Ada sosok tangan Yang keluar dari tanah Tangannya besar Kuku-kukunya tajem Banyak bulunya Berbulu Bukan hanya Satu tangan Ini tangannya Makin banyak Muncul-muncul dari tanah Dan mau nangkep Kinar Dan akhirnya Kinar berhasil Ditangkep Sampai tangan itu Kalau menurut versi Kinar cerita sama gue Tangan-tangan itu Berasanya Pengen narik dia Kedalam tanah Kan sambil Berontak-berontak Kayak gitu kan Udah sampai ke muka Ke leher Udah gak bisa ngapa-ngapain Kinar dapet kayu nih Tiba-tiba ditancep nih Salah satu tangan berbulu Itu ditancep sama Kinar Gitu kan Ditancep Bukannya makin Ilang Malah makin nambah Itu udah sampai ke muka-muka Udah 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 Gak bisa Gak bisa gue bayangin lagi Gimana Posisi si Kinar Atau bisa bertahan Kayak gitu kan Ternyata Dari situ Sepengetahuan Kinar Kinar Kayak ditampar Plak Plak Tampar Pas diperhatiin Ternyata itu Nabil Kawannya Nabil kawannya Udah lah Yang dilihat tadi Sama Kinar itu Tangan-tangan yang berbulu tadi itu Itu gak ada Cuma halusinasi doang Tapi Kinar Ngelihat tangan falah Nancep Batang kayu Kalau menurut versinya Nabil Kinar lari Kesandung akar Ditolongin sama falah Dipegangin Tapi Kinar berontak Malah nancepin tangan falah Pake kayu Gitu Kalau menurut si Nabil cerita Dengar penjelasan dari Nabil Kinar Agak Heran juga Padahal Si Kinar jelas-jelas Ngelihat tangan Itu pun diceritain sama Nabil Gue ngeliat tangan banyak banget Mau nyeret gue ke dalam tanah Nabil Yaudah Sama mereka gak digubris lagi Akhirnya Kinar minta maaf sama Fala Fala bilang Gak apa-apa Kin Tangan gue gak apa-apa kok Mereka lanjutin lagi di perjalanan Buat cari Aska Di perjalanan Mereka Nemuin Sosok Pendaki Pendaki ini Bernama Arya Sama Seperti Cerita Versi Aska Yang bertemu Sosok pendaki Bernama Arya juga Mereka bertiga Akhirnya Dibantuin lah Kasarannya Dibantuin Cari Aska Yang ada di Lembah Jurang Udah Skip Cerita mereka bertiga Kita balik lagi ke Versinya Aska Si Aska Jalan sama Bang Arya nih Jalan Tiba-tiba Mereka ngerasa kayak Kejatuhan Kembang kantil Jelas-jelas Posisi itu Gak mungkin juga Ada Bunga kantil Disana gitu kan Di puncak gunung gitu kan Disitu Si Aska sama Bang Arya Pertama ngedenger Suara Jejak kuda Sama kerincingan Cering 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 Dan gak lama Bener nih Mereka berdua Ngeliat kereta kencana Lewat Dan berhenti Persis di Pohon Yang ada Di puncak gunung itu Berhenti Dari kereta kencana Itu dateng Penampakan mulai muncul Satu persatu Dari bentuk Kuntilanak Pocong Penduruwo Makhluk hitam besar Yang gue gak tau Namanya apalah Tapi pokoknya Jenis-jenis yang Kayak gitu-gitu lah Itu muncul semua Pintu terbuka Ada sosok kaya putri Lebih jelasnya Sosok kaya putri Jalan Menuju Pohon tua tersebut Tapi Jalannya ini Bukan kaya jalan Kaya orang biasa Jadi kaya Kayak ngambang gitu loh Kayak ngambang Tapi jalan Sampai di pohon Dan berbaik badan Sosok putri ini Ngomong nih Sama Yang hadir disitu Cuman Mereka berdua gak tau Apa yang diomongin Kayak Kayak gitu-gitu doang Suaranya Kayak gitu-gitu Yaudah Dari situ Aska ngeliat Gak taunya Di tempat dia Jongkok tuh Gak tau penampakan Disekeliling semua Ini Tempat dia Bersembunyi nih Itu dikelilingin Sama penampakan-penampakan itu Panik Aska kabur Tapi Akhirnya dikejar nih Sama Bang Arya Kejar-kejar Tiba-tiba Mereka berdua Sampai Di Puncak gunung Gokil Mereka berdua Tak tau Disampai di Puncak gunung Aska bilang Loh Kok disampai disini Bang Arya Cuman ngomong Lu jangan kaget Ini bukan dunia kita Bang Arya Cuman mesen kayak gitu Sekarang cepetan Lu cari Dimana tuh pembalut Sampai disana Si Aska Lagi-lagi Ketemu Sosok laki-laki tersebut Gue jabarin sedikit aja Laki-laki tua itu Berjubah Berjubah hitam Jenggotnya panjang Rambutnya panjang Di lidahnya kayak Menjulur Lidahnya kayak menjulur Cuman yang bikin jijik itu Di dalam Rongga mulutnya Banyak belatung yang Jatuh ke tanah itu Itu yang bikin ngeri Penampakan itu Gak megang pembalut Itu lagi Pembalutnya ada di Ada di sisi Di sebelahnya Bang Arya bilang Cepet lu ambil Sebelum terlambat Tapi gue takut bang Lu mau selesai Tapi enggak Akhirnya Dengan rasa takut Menurut versi Aska Cerita sama gue Akhirnya Aska ngambil nih Pembalut Pembalut Cikinar Masukin jaket Si penampakan itu Terbang nih ke atas Bang Tiba-tiba nyerang Nyerang Aska Cuman Kalau menurut Si Aska bilang Laki-laki tua itu Ditahan sama Bang Arya Ditahan sama Bang Arya Dan Posisinya kayak Bentrok gitu kan Posisinya kayak bentrok Mereka berdua Cuman dari tubuh Bang Arya Keluar Keluar sinar terang Kayak sinar matahari gitu Terus Bang Arya bilang Gak Lari Lari-lari-lari Tapi Bang Gue bilang lari-lari Aska lari nih Ninggalin Bang Arya Sama si Makhluk tersebut gitu kan Itu Cahaya yang keluar dari Badannya Bang Arya Makin Makin terang nih Jadi Sepenglihatannya Aska Terang Dan tiba-tiba Aska Ngerasa kayak Jatuh Kedalam lubang Jatuh Menurut versi Aska Setelah ngerasain dia jatuh Udah gak sadar lagi Kita balik ke Versi si Valah Kinar sama Nabil Perjalanan mereka Akhirnya sampai nih Di dasar lembah Sampai di dasar lembah Bang Arya Ada di ujung Di ujung jalan Hey Sini Akhirnya mereka Berdua nyamperin nih Nyamperin Bang Arya Sampai disana Ternyata Valah Kinar sama Nabil Nemuin sosok Aska Yang lagi Tiduran di Di tanah Senang lah Mereka bertiga Akhirnya Si Aska dibangunin Karena diperiksa Masih ada Detak jantungnya Gak lama kemudian Si Aska Sadar nih Dan Aska bilang Mana Bang Arya Tuh mereka bertiga Bingungan Bang Arya Ini ada Tapi setelah mau ditunjuk Sama Valah Sosok yang Bang Arya itu Gak ada di tempat Tau-tau hilang gitu aja Si pendaki misterius ini Ternyata hilang Dari situ Udah mereka berempat Udah kumpul lagi nih Kumpul lagi Aska bilang Kita harus turun Tapi Kinar bilang gini Tapi gue masih ninggalin Pembalut kah di atas Akhirnya Aska bilang Pembalut udah gue ambilkin Ini makanya gue cari Gue cari Bang Arya Dia yang nolongin gue Ngambil pembalut ini Nah dari situ Kinar bingungan Kok bisa ya Kok bisa ada sosok Arya Di dalam perjalanan mereka Gitu kan Udah Gak digudus sama mereka berempat Mereka berempat itu Mutusin Buat Turun Dari gunung tersebut Singkat cerita Mereka nemu persimpangan nih Nemu persimpangan Posisinya Valah berada di depan Disusul Nabil Kinar Sama Aska paling belakang Aska Ini kita pilih jalur mana Jadi ada dua Ada dua jalur bercabang gitu Antara ke kiri atau ke kanan Tadi kita naik Lewat mana ya Kalau menurut versinya Valah Setelah Nemuin pohon besar itu Kita ambil kanan Oh berarti kita harus ngambil kiri Dan turun ke jalan gitu kan Yaudah Akhirnya mereka ikutin Jalur kiri Jalur kiri Kalau menurut versinya Mereka Mereka jalan Adalah sekitar satu jam Lelah nih Lelah Akhirnya berhenti Di satu pohon besar berhenti Dan ternyata Si Kinar bilang Kayaknya Gue kenal tempat ini deh Dan emang bener Pohon yang Mereka berhenti itu Di depan ada jalan bercabang Jadi Mereka balik ke tempat semula Gak kemana-mana Si Valah bilang Kita jalan lagi Ini gak bener nih Yaudah Akhirnya mereka jalan lagi nih Jalan Gak taunya Jalan-jalan Jalan-jalan jauh Mereka balik lagi Ke titik semula Di pohon besar itu Wah ini gak beres Ini gak beres Si Aska bilang Udah Kita break dulu deh Kita break dulu Mereka break Si Kinar Nabil Sama Aska Di batu besar Sedangkan Valah Dia agak Agak sedikit menjauh Dia senderan Di pohon besar Si Aska cerita sama gue Valah tiba-tiba Kayak orang kebakar Guling-gulingan di tanah Terus teriak Panas 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 Sakit Sakit Sambil pegangin Kemaluannya Mereka bertiga panik Disamperin lah Akhirnya si Valah Kenapa sih Gitu kan Akhirnya Valah buka Ikat pinggang Buka ikat pinggang Buka telana dalemnya Ternyata Kemaluannya itu Dikroyok Semut Sebesar Pentol korek Sebesar pentol korek Warna hitam Kemerah-merahan Itu gak satu Banyak banget itu semut Si Aska Bantuin Bantuin Valah Akhirnya Bantuin Valah Buat musir itu Semut-semut itu Itu banyak banget Kalau Valah cerita Sama gue Itu Di sekitar Kemaluan itu Semut Gue gak tau Gimana ceritanya Dia baru duduk Semut bisa ada Disitu Gue gak tau lah Cerita Cuman Kalau menurut Versi Valah Tau-tau Semut udah ada Di dalam Di dalam Kemaluannya Akhirnya Diusir Diusir Yang tersisa Cuman Palak-palaknya Aja nih Jadi Palak-palak Semut Akhirnya udah dicabutin Satu-satu Satu-satu Gila lo Kebayang Kayak apa sakitnya Dan hasilnya Kalau dilihat Sama Aska Bengkak Merah Terus Maaf ya Agak Benyanyih Gitu Benyanyih Karena gigitan Semut Dan racunnya Itu tadi Yaudah Dari situ Mereka putusin Buat Berhenti dulu Gak Ngelanjutin Perjalanan Sampai Keadaan Si Palah Agak Membaik Akhirnya Mereka berdua Tiduran nih Yang masih Berjaga Si Aska Aska Lagi ngelamun Tiba-tiba Ngeliat Seseorang Yang ada Di birjurang Kalau menurut Versi Aska Itu sosok Bang Arya Pendaki yang Nolongin dia Ngambil pembalut Tapi Yang bikin Aska Kaget Orang itu Lompat Kedalam Jurang Bang Arya itu Lompat Kedalam Jurang Panik Dia Tereak Nama Bang Arya Langsung Nyamperin ke arah Yang Dilihat Dia itu Dilihat si Aska Yaudah Sampai situ Bener Bang Arya ada Di bawah jurang Ayo Bang Naik Bang Naik Kata Aska Bang Arya Manjat 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 Akhirnya Kepegang lah Tangan Bang Arya Kepegang Sama Mereka bertiga juga Udah sampai Di tepi jurang Si Falah juga Bantuin Aska kan Megang-megang tangannya Bang Arya Dari situ Nggak tahu ini Halusinasi Atau tidak Kalau menurut Versi mereka Di dalam jurang itu Ada beberapa Tangan yang Berbulu Yang Mau Narik Bang Arya Untuk Jatuh lagi Kedalam jurang Terjadilah Tarik menarik Di antara mereka Karena posisinya Mungkin Udah Sakit Atau kayak gimana Bang Arya bilang Lo harus pulang Lo harus selesaikan Lo harus turun Dari gunung ini Dari situ Bang Arya Ngelepas pegangan Aska Aska nangis Disitu Aska nangis Dan Aska juga Posisinya Udah Agak sedikit Turun ke dalam Jurang Dan hampir Ngikut Jatoh gitu Ke jurang Tapi Ditarik Sama 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 Fala Si Aska Malah Nonjok Fala Karena Mikirnya gini Lo Gue masih bisa Nyelamatin Bang Arya Gue utang Budi sama dia Gue utang Nyawa sama Bang Arya Kalau menurut Versi Aska Akhirnya Fala Agak sedikit Tereak nih Akhirnya Ditarik Dan Dipiting Fala cuman Ngomong Gini Lo liat Kiner Lo liat Nabil Mereka Lelah Mereka Capek Lo denger Pesen Bang Arya Kita harus Selesaikan Misi ini Kita harus Pulang Si Aska Cuman Diem doang Sama Ngeluarin Air Mata Disitu Karena Dia mikirnya Gue masih bisa Nyelamatin Bang Arya Posisi saat itu Mereka Udah Nggak Ngeliat lagi Bang Arya Dijurang Bang Arya Jatuh Kalau Versi mereka Jurangnya Dalem Dan Ditutup Kabut Itu Posisinya Ada Di Simpang Jalur Yang Tadi Dia Jalan Yang Tadi Mereka Jalan Berempat Kinar Atau Nabil Dicerita Gue Agak Lupa Bilang Apa Jangan Kita Harus Pake Jalur Kanan Apa Ini Sebuah Petunjuk Akhirnya Si Aska Ngecek Di Pelipiran Tebing Ada Sedikit Jalur Ada Memang Ada Sedikit Jalur Akhirnya Mereka Berempat Putusin Buat Jalan Ke Arah Kanan Melipir Ke Pinggir Jurang Kali 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 Yang Yang Mimpin Perjalanan Aska Disusul Kinar Nabil Falah Posisinya Berada Paling Belakang Jalanlah Mereka Nyusurin Tebing Tersebut Singkat Cerita Sampai Bertemu Di Tanah Agak Sedikit Luas Dan Terdapat Gua Disana Sampai Di Gua Itu Si Falah Bilang Tunggu Sini Sebentar Gua Mau Kedalam Ngambil Air Karena Kalau Gua Itu Bakal Ada Stalactit Stalactit Itu Biasanya Netes Air Karena Mereka Sudah Kehabisan Air Dari Situ Akhirnya Yaudah Aska Sama Kinar Nunggu Di Depan Gua Di Mulut Gua Yang Kedalam Si Falah Sama Nabil Gak Lama Berselang Falah Sama Nabil Dateng Terus Ditanya Sama Aska Gimana Gimana Airnya Aska Sama Nabil Cuman Geleng Geling Oh Yaudah Gak Ada Jalan Lagi Dikasih Kode Sama Aska Tangan Sih Si Falah Jalan Depanan Sama Nabil Akhirnya Yaudah Aska Sama Kinar Ngikutin Mereka Dari Belakang Pergerakan Mereka Berdua Agak Aneh Menurut Aska Jalannya Agak Cepat Kayak Orang Bercanda Bercanda Sampai Kinar Ngomong Jalannya Pelan Pelan Mereka Berdua Berhenti Nengok Cuman Senyum Tapi Lanjut Lagi Berjalan Dari 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 Tiba 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 Ada Ada Yang Manggil Si Aska Sama Kinar Pas Ditengok Yang Dilihat Itu Falah Sama Nabil Loh Aska Bingung Sama Kinar Yang Di Depan Kita Siapa Akhirnya Diperhatiin Lagi Sosok Yang Di Depan Tadi Mereka Berdua Kayak Sedikit Berlari Berlari Tiba Tiba Kayak Berubah Kayak Gak Ada Rambutnya Gitu Sosoknya Botak Badannya Hitam Terus Lari Mencar Ilang Gak Gak Lama Falah Sama Nabil Sampai Nih Nyamperin Mereka Kalo Ninggalin Gua Kata Falah Terus Kinar Jawabin Tadi Kita Sebenernya Ngikutin Kalian Cuman Kok Berubah Jadi Kayak Tuyul Gitu Kalo Disini Mungkin Disebutnya Tuyul Cuman Kalo Penampakan Itu Cuman Botak Badannya Hitam Itu Lari Kayak Gitu Kalo Menurut Si Penglihatan Si Aska Sama Kinar Gitu Si Falah Sama Nabil Ngasih Air Minum Nih Minum Dulu Gua Dapat Air Yaudah Akhirnya Diminum Sama Aska Sama Nabil Dari Situ Mereka Lanjutin Lagi Perjalanan Dan Di Perjalanan Ini Suasananya Berubah Yang Tadinya Mistis Ini Udah Kayak Kayak Biasa Lagi Kayak Hawa Hawa Biasa Akhirnya Mereka Terus Berjalan Berjalan Dari Kejauhan Mereka Lihat Ada Beberapa Orang Pendaki Yang Mau Naik Malam Itu Dan Ternyata Mereka Adalah Timsar Dan Ayah Dari Kinar Kinar Akhirnya Meluk Ayahnya Minta maaf Nangis Nangis Disana Dan Mereka Berempat Bersyukur Karena Berhasil Nemu Orang Bener Gitu Dari Situ Ada Ketua Timsar Yang Bilang Gini Ada Yang Lapor Pada Kami Bahwa Ada Empat Orang Yang Kesasar Di Gunung Ini Akhirnya Kami Mencari Kalian Salah Satu Orang Itu Namanya Aska Saya Aska Pak Waktu itu Si Aska Ngomong Kayak Gitu Saya Aska Pak Si Aska Nanya Siapa Pak Yang Lapor Bapak Bapak Itu Bilang Yang Lapor Namanya Arya Aska Kembali Bingung Arya Kenapa Selalu Ada Arya Di Pendakian Mereka Yaudah Nggak digudu Sama Mereka Akhirnya Mereka Lanjutin Perjalanan Turun Bersama Beberapa Orang Timsar Mata Mata Aska Tertuju Di Sebelah Kanannya Kayak Cahaya Kalau Sekarang Kayak Stiker Kayak Mata Kucing Kayak Mata Kucing Kelihatan Gitu Kan Kalau Di Malam Hari Kan Kalau Kayak Gitu Kelihatan Jelas Akhirnya Aska Bilang Sama Ketua Timsarnya Pak Itu Apa Bapak Ini Nyuruh Anak Buah Untuk Ngecek Kesana Akhirnya Mereka Semua Nunggu Dan Beberapa Orang Ngecek Asal Si Mata Kucing Itu Apa Sampai Disana Ternyata Yang Ditemukan Itu Adalah Sosok Pendaki Tapi Udah Tulang Belulang Aja Yang Masih Lengkap Pake Jaket Selana Panjang Sama Sepatu Cuman Yang Udah Udah Koyak Dan Kayak Gitu Bentukannya Asal Mata Kucing Itu Dibawa Sama Anggota Timsar Yang Lain Ternyata Tas Keril Tas Keril Nah Tas Keril Ini Yang Bikin Mereka Berempat Terkejut Tas Keril Ini Adalah Milik Bang Arya Karena Yang Dihafal Sama Mereka Itu Tanda Dari Tas Keril Tersebut Yang Mata Kucing Itu Mereka Berempat Akhirnya Meluk Si Tulang Melulang Itu Sambil Teriak Bang Arya Akhirnya Turunlah Mereka Ke Kaki Gunung Dan Yang Bikin Kagetnya Mereka Berempat Lagi Sepengetahuan Mereka Itu Mereka Cuman Terjadi Satu Malam Tapi Kalau Menurut Timsar Mereka Sudah Hilang Selama Lima Hari Tapi Kalau Menurut Versi Mereka Berempat Mereka Cuman Satu Malam Di Atas Gunung Itu Tapi Kalau Menurut Versinya Timsar Mereka Lima Hari Hilang Di Gunung Yang Di Daerah Jawa Barat Sudah Dengar Semuanya Ternyata Mereka Lima Hari Tersesat Dari Itu Cerita Selesai Dan Mungkin Kalau Mau Lebih Jelasnya Nanti Bisa Main Main Ke Facebook Yaudah Paling Gitu Certanya Selesai Kalau Ada Salah Salah Kata Mohon Dimaafkan Halo Buat Teman Teman Yang Sudah Subscribe Ataupun Yang Belum Subscribe Lentara Malam Biar Teman Teman Selalu Dapat Notifikasi Setiap Kali Lentara Malam Update Video Baru Teman Teman Bisa Nyalain Lonceng Seperti Video Di Tengah Ini Pilih All Atau Semua Jadi Jangan Lupa Kita Bahas Sedikit Tentang Cerita Lu Ya Dan Sebelum Gue Mau Bahas Ceritanya Kalau Ada Publisher Film Atau Rumah Produksi Tolong Cerita Bang Lukas Ini Dijariin Film Amin Siapa Tahu Ada Rumah Produksi Yang Nengok Sini Karena Tulisan Bang Lukas Ini Epic Buat Kalian Yang penasaran Tulisan Bang Lukas Mampir Mampir Ke Facebook Bang Lukas Apa Namanya Lukas Lukas Pryatno Kita Bahas Sedikit Tentang Cerita Lu Nanti Kalau Ada Teman-teman Yang Pengen Ditanyaan Lagi Langsung Mampir Aja Ke Facebook Bang Lukas Kita Bahas Sedikit Tentang Ceritanya Karena Ceritanya Udah Cukup Detail Jadi Gue Tidak Terlalu Banyak Pertanyaan Cukup Detail Cuma Ini Salah Satu Pertanyaan Yang Paling Banyak Ada Di Benak Penonton Menurut Kira-kira Lu Mau Nggak Ngebuka Nama Gunung Dan Alasan Lu Nutup Gunung Itu Kenapa Kasih Dikit Aja Jadi Gini Mereka Berempuat Cerita Sama Gue Dan Sebelumnya Kalau Gue Dapet Narasumber Gue Bilang Dulu Bikin Perjanjian Dan Mereka Bilangnya Tolong Nama Gunung Jangan Disebutin Ya Bang Jadi Mungkin Ada Entah Kenapa Atau Gimana Gue Juga Kurang Ngerti Jadi Yaudah Gue Ikutin Aja Apa Mau Narasumber Ya Pokoknya Jadi Intinya Bang Lukas Ini Udah Gentleman Agreement Bersama Narasumber Yang Lu Tanya-tanya Bang Ya Bener Cuman Bocoran Aja Ini Gunung Yang Ada Di Jawa Barat Silahkan Kalian Berdebat Di Kolom Komentar Jangan Dibalas Bang Biarkan Mereka Berdebat Di kolom Komentar Tentang Gunung Apa Yang Didaki Sama Keempat Pendaki Ini Nah Berikutnya Bang Untuk Sosok Bang Arya Ini Kan Salah Satu Sosok Yang Paling Berjasa Di Pendakian Itu Dan Ternyata Di Akhirnya Itu Berarti Bener Bener Yang Mereka Temuin Kerilnya Yang Ada Mata Kucing Itu Sosok Bang Arya Info Terakhir Ada Misalnya Identifikasi Itu Bener Bang Arya Namanya Jadi Ternyata Sebelumnya Memang Ada Pendaki Yang Hilang Di Gunung Tersebut Dengan Nama Arya Tapi Udah Hampir Satu Tahun Lamanya Dan Itu Baru Ditemukan Dan Mungkin Karena Inilah Si Bang Arya Ini Muncul Di Pendakian Mereka Karena Ingin Jasad Itu Ditemukan Karena Memang Gak Ditemuin Selama Hampir Satu Tahun Bang Betul Kemungkinan Besar Kayak Gitu Cuman Kalau Gue Lihat Cerita Bang Arya Jatuh Ditemuin Tidak Sengaja Tapi Kalau Hilang Di Jurang Amat Insar Pasti Ketemu Dan Ternyata Sudah Di Jelur Bawah Jadi Sebenarnya Kalau Kalian Baca Di Cerita Gue Detail Bang Arya Bilang Mereka Langgar Mendaki Malam Ari Dan Ternyata Itu Yang Dilakuin Bang Arya Pada Saat Tahun Bang Arya Mendaki Dan Bang Arya Kenapa Gue Masih Ada Di Gunung Ini Dan Itu Tanda Tanya Buat Mereka Berempat Sebenarnya Cuman Belum Tau Jawaban Kenapa Bang Arya Ngomong Kayak Gini Ternyata Setelah Jenajah Ketemu Terjawab Berarti Apa Yang Lakukan Bang Arya Beberapa Tahun Lalu Sama Yang Mereka Lakukan Berempat Karena Ada Larangan Larangan Mendaki Malam Hari Dia Melanggar Bang Arya Pun Dulu Melanggar Ditambah Lagi Kejadian Mistis Yang Di Atas Karena Pembalut Kinar Itu Buat Teman-teman Yang Masih Agak Bingung Sama Ceritanya Bisa Tonton Ulang Ceritanya Karena Ini Agak Banyak Toko Dan Lu Dapat Cerita Dari Beberapa Narasumber Itu Punya Cerita Masing-masing Makanya Si Bang Lukas Menceritakan Tadi Sudut Pandang Si A B C D Jadi Teman-teman Tadi Yang Kurang Nangkep Coba Tonton Sekali Lagi Pasti Dapat Ceritanya Karena Gue Tadi Dengar Satu Kali Ceritanya Sudah Masuk Semua Kepala Gue Yaudah Paling Cukup Segitu Cerita Dari Bang Lukas Nanti Kalau Teman-teman Punya Pertanyaan Lain Dan Atau Pengen Juga Baca-baca Tulisan-tulisannya Bang Lukas Mampir Aja ke Facebook Bang Lukas Di Mana Bang Akun Lukas Priyatno Lukas Priyatno Nanti linknya Gue taruh Di deskripsi Karena Disitu Tempatnya Bang Lukas Satu-satunya Untuk Mencurahkan Tulisan-tulisannya Bang Karena Lu Facebook Banget Aku Mencinta Facebook Dan Tapi Nanti Kedepannya Bang Lukas Udah Gue Doktrin Buat Main Youtube Karena Bang Lukas Ini Punya Misi Untuk Meningkatkan Minat Baca Dari Orang Ke Tulisan-tulisan Dan Gue Udah Ngedoktrin Bang Lukas Coba Main Youtube Biar Penutu Cuma Didengerin Seenggaknya Bisa Sekalian Bang Lukas Ini Ngedoktrin Orang-orang Supaya Seneng Baca Gitu Ya Kan Karena Seperti Bang Lukas Bilang Minat Baca Sekarang Di Indonesia Sangat Anjlok Cahur Jadi Buat Teman-teman Abis Mampir Dari Sini Ke Facebook Bang Lukas Dan Semoga Kedepan Cerita-cerita lu Banyak dapat Apresiasi Dari luar Amin Video malam ini Coba segitu aja Gue Adit Dari Lentara Malam Bang Lukas Priyatno Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax